Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi, barang siapa menuruti firmannya, di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup, sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap, dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata, bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia, dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan bapak tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari bapak, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian, kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Sebab, barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapak. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapak. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapak. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi, sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya. Kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya.